Gebenur Aceh Haji Zaini Abdullah melantik Komisioner Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Timur di pendopuk Gebenur selasa 11 Oktober 2016. Mereka yang dilantik adalah Iskandar Agani, Mulya Karim, Ridwan Suud, Tarmiji, dan juga Sofian. Gebenur menyebutkan pelantikan Komisioner KIP Aceh Timur merupakan tindak lanjut surat menteri dalam negeri kepada Gebenur selaku kepala pemerintahan Aceh terkait tahapan pelaksanaan pemilu yang semakin dekat sehingga Gebenur diminta untuk segera melantiknya. Gebenur meminta Komisioner yang baru dilantik harus mampu melakukan segala kewenangan dalam menjaga kekhususan Aceh sehingga stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga. Pelantikan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur yang kita saksikan tadi merupakan kebijakan pemerintah yang meminta kami selaku wakil pemerintah di daerah sebagai tindak lanjut surat menteri dalam negeri nomor 270 garis mereng 3689 garis mereng SJ tanggal 4 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan tempusannya turut disampaikan kepada Bupati Aceh Timur. Pada surat dimaksud antara lain disampaikan bahawa mengingat telah dimulai tahapan penyelenggaraan pemilihan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan wali kota-wali kota di Aceh menegeri meminta kepada kami untuk segera melantik anggota KIP Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 58 garis mereng KPTS, garis mereng KPU, garis mereng tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang pengangkatan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Komisi Aceh periodil 2013 sampai dengan 2018 Gubernur Zaini juga mengajak seluruh jajaran KIP Aceh serta KIP Kabupaten dan kota untuk menyatukan energi dalam mensukseskan Pilkada Aceh yang akan berlangsung 2017 mendatang